Ya, pemirsa mobil dable kabin milik Dina Sosial Provinsi Jambi membawa bantuan sembako terbalik di Jembatan Ordori 2 Kota Jambi. Belum diketahui secara pasti apa sebab terjadinya kecelakaan tersebut. Mobil dable kabin membawa bantuan sembako untuk korban banjir terbalik di Jembatan Ordori 2 Kota Jambi pada Rabu sore kemari. Belum diketahui secara pasti apa sebab terjadi kecelakaan tersebut. Tidak ada korban jiwa yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sang sopir dan empat penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Petugas Tagana Dina Sosial Provinsi Jambi, Ari, mengatakan, mobil pengangkut bantuan sembako tersebut merupakan rombongan gubernur Jambi yang hendak meninjau banjir di Kejamatan Pelayangan Kota Jambi. Belum tiba ke lokasi, peristiwa naas ini terjadi. Setelah menyeluruhkan bantuan sembako di Sicinjang Kota Jambi. Berarti tadi yang di belakang, berapa orang? Tiga. Tiga, depan dua ya? Oh, sudah salah bang ya? Ya, siap. Untuk tujuannya ke mana bang ini bang? Ke apa, ngantar bantuan. Ngantar bantuan? Ke apa, ke kejamatan pelayangan. Pelayangan. Salah berangkat jiat? Kira untuk banjir bang. Oh, iya, banjir. Iya bang. Dan digagas oleh paku bang? Iya bang. Paku bang? Paku ya? Iya, peras, datu minyak sayur, pokoknya sembako bang. Ada berapa banyak tadi bang? Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan di jempatan Orduri 2, Kota Jambi. Kurang lebih dua jam, kemacetan berhasil diurai setelah satuan polisi lalu lintas Polresta Jambi mengevakuasi mobil tersebut.